Kitab Yunus, Pasal 1 Yunus dia terabikin apa yang Tuhan suruh, ayat 1 sampai ayat 17 Dulu sekali ada orang satu, dia penama Yunus, dia pebapa nama Amitai Satu kali begini, Tuhan bicara sama Yunus Tuhan bilang, Yunus, sekarang kau pergi ke kota Niniwe, kota yang besar tuh, terus kau tegur dong disana Bilang dong, kalau saya tahu, dong pujahat Tapi Yunus dia terabikin ke Niniwe, baru dia ke Tarsis Karena dia pikir biar dia bisa jauh dari Tuhan Pertama, dia ke kota Yafo, terus dia ketemu kapal yang mau ke Tarsis Langsung dia beli tiket, naik kapal sama-sama dengan anak-anak buah kapal, dong ke Tarsis Dia mau ke Tarsis biar dia bisa jauh dari Tuhan Jadi sudah, dong pergi layar Dong layar begini, Yunus diturun ke dek yang paling bawah, baru ditidur Ditidur sono sekali Begini Tuhan dikas turun angin besar di laut Bikin sampai ada badai Badai besar itu yang hantam kapal sampai hampir kapal dihancur Bikin sampai anak-anak buah kapal dong putakut apa Dong masing-masing batariak-batariak minta tolong ke dong pudewa-dewa Terus dong buang barang-barang yang ada di atas kapal tuh Supaya keseringan kapal Waktu kapten kapal dia turun ke dek yang paling bawah Dia ketemu Yunus terus bilang Bebise, kok tidur sono begini Bangun sudah Baru kau lagi berdoa minta tolong sama kopo Allah Siapa tahu kopo Allah, dia dengar Bode mau tolong tong biar tong semua teramati di sini Setelah itu dong dua naik ke atas Begini anak-anak buah kapal dong baku bicara satu dengan yang lain Dong bilang Sudah, tong buang undi saja Biar tong tahu siapa yang bikin sampai tong bisa kena susah begini Terus dong buang undi begini Yunus yang kena, dia yang salah Baru dong tanya dia Kau ini siapa? Kau kerja apa? Kau asal dari mana? Dari kampung mana? Kas tahu ki tong Sapa pusala yang bikin sampai tong kena susah begini Terus Yunus dia bilang Sani orang ibrani Sasemba Tuhan Allah yang ada di surga Yang subikin laut sama darat Terus Yunus dia cerita sama dorang Bagaimana dia lari dari Tuhan Dengar Yunus pu jawab Bikin sampai dong semua takut sekali Baru dong bilang lagi sama Yunus Bisa tuh ku bikin begitu Waktu dong ada bicara Ombak tinggal tambah besar terus Jadi dong tanya dia Tu bikin apa kau? Supaya laut ini teduh Dia bilang Karena sasu tahu Kalau saya ini yang bikin sampai badai besar Datang bikin susah kam Jadi kam angkat buangsa ke laut sudah Kalau kam angkat buangsa ke laut Nanti laut deteduh Baru tera bikin susah kam lagi Tapi anak-anak buah kapal tuh Dong tera mau buang Yunus ke laut Jadi dong dayung kuat-kuat ke darat Tapi tera bisa ke darat Karena ombak tambah besar lagi Terus dong berdoa sama Tuhan Dong bilang Tuhan Tung minta sekali Jang bunuh kita Karena Dong buang orang ini ke laut Terus Tuhan jang hukum kita Yang bunuh orang ini Kalau memang dia ini terasalah Karena semua yang jadi nih Seperti apa yang Tuhan mau Habis berdoa Anak-anak buah kapal dong angkat Buang Yunus ke laut Itu baru Ombak besar-besar tuh teduh Lihat ombak besar-besar tuh teduh Itu yang bikin sampai Dong semua takut sekali sama Tuhan Jadi dong potong binatang Untuk jadi persembahan ke Tuhan Sama dong bikin janji sama Tuhan Waktu dong buang Yunus ke laut Tuhan dia suruh ikan besar satu Untuk datang telang Yunus Terus Yunus dia tinggal dalam ikan besar itu Pupu perut sampai tiga hari Tiga malam Terus Yunus cam